tapi ada yang sangat-sangat kita lupa ada setidaknya itu antara 11 sampai 12 prasasti gak main-main di sisi utara itu lebih banyak lagi ada beberapa yang itu ditulis ulang di masa majabah tebel ternyata itu nama gayam tebel disebut di prasasti kaladi ini menyebut daerah ini nah menyebut namanya piya-pia piya-pia itu di hubungan sangat kuat dengan kali pepe nah pepe itu juga ternyata menguara sungai makanya kabarnya prasasti yang namanya prasasti jawa kepoan kepoan sikep kepoan ini yang itu ditemukan gara-gara disitu dipundainya dibikin sudah tanah dan situs-situs yang dari sini tuh beruntutan ada 19 situs sampai yang terakhir di madura itu di kawasan kuanyar kalau orang madura ngomong kepenyar 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 itu satu garis lurus kenapa struktur-struktur atau kerajaan kuno yang ada di sini itu lemah, hancur dan hilang jadi ada dua teori satu suksesi kepemimpinan yang tidak lancar ya bunuh-bunuhan bakar-bakaran kemudian yang kedua adalah faktor katastrofik alam kebencaan faktor alam banjir pandang kemudian kegempaan kemudian ada longsor ya itulah yang menyebabkan kerajaan yang di area ini dulunya eksis kemudian hilang terima kasih waktunya cuma saya sedikit tambahin biasanya lotok doi kebetulan mungkin yang dibahas Mas Zendoko hanya sisi selatan nah sedangkan di sisi yang sini mungkin loput justru yang gede itu mungkin yang tidak seberapa masif itu di sisi utara muara sungai berantas dan itu eksis sudah sejak abad 9 toponimi di prasasti-prasasti seperti yang paling tua itu prasasti kuti ya yang sekarang toponiminya menjadi kuti sari ada rungkut merungkut nama gunanya merungkut itu sudah ada kemudian karah karah ya kan terus kemudian kesang saat ini tadi pah kesangan itu sudah ada di abad 9 itu tapi sekarang secara administrasi ikut apa melok isulaboyo tapi ada yang sangat-sangat kita lupa wilayah Sidoarjo ada setidaknya itu antara 11 sampai 12 11 prasasti enggak main-main enggak ini ini prasasti di sisi utara itu lebih banyak lagi dan itu kalau Belanda itu direkayasa oleh Belanda namanya yang sekarang itu kalau nyusuri kalimgedangan kalimgedangan sampai timur sampai ke barat dulu sampai terkenal namanya pengawan terung kali terung di kali terung itu eksis sudah sejak masanya kertanegara buktinya apa saya masih saya masih nemu prasasti batu angka tahun di sekunang kuburan saya kita di ngomelur lawas jadi cuma di deket masal itu di deket nah kemudian prasasti yang banyak dan itu semenjak masanya dia balitung dugaan saya dia bapaknya sindok tadi jok ngomong mojo pahit wek taruh jok itu wek bahkan masanya dia balitung mulai kerian kalau kali kerian itu ada sekitar 12 prasasti yang karena prasasinya tidak disini tapi prasasinya banyak di luar negeri ada yang watukura itu watukura itu ada di denmark ada di musim apa musim nasional dan kebanyakan lempeng memang ada beberapa yang itu ditulis ulang di masa majapahit saya ingin sampai tebal tebal ternyata itu sudah ditulis itu nama kuno di prasasti kaladi namanya gayam tebal itu kaladi yang lebih tua ternyata ada tebal ternyata itu nama gayam tebal disebut di prasasti kaladi menyebut daerah ini nah menyebut namanya piah-pia piah-pia itu di hubungan sangat kuat dengan kali pepe nah pepe itu juga ternyata muara sungai muara gak bayang no pepe kan ya nah ternyata sudetan oleh belanda itu tidak tidak hanya yang disebutkan mas handoko yang disini di sini ya kali gedangan itu sudet sudetannya itu nah di daerah namanya Johor makanya banyak prasasti yang namanya prasasti Johor kebuan kebuan sikap kebuan ini itu ditemukan gara-gara disitu dipundannya dibikin sudetan bareng tak telusuri sudetan gak sampai laut berhenti sampai cemandi lulus tembus laut kali bebe nanti kali bebe seruni pabrik gula seruni yang sekarang menjadi markasnya arhanus itu dulu pabrik gula sebelah selatannya itu saya kita digot diluruskan oleh belanda lurus ciri cirinya sungai itu kalau buatan ya kalau buatan itu harus lurus gitu kali lama popurba pasti apa yang disebut meander aku gak ngerti meander itu ternyata ada gesekan belok lagi kenceng lagi belok lagi kenceng lagi gila itu kali yang disini ini itu yang berkontribusi dan itu gunian kuno melek seng berusuhan ya ayat nangkuburan semua desa kita ada sekitar 300 sekian desa di setiap desa itu ada dua bunden satunya kuno satunya non hindu itu pasti ada temuan bener di sini itu ada semua beberapa tahun yang lalu saya ngomong itu kayak gini kan belum tahu sesar sesar di ngobong ini nah ini cocok jadi mulai dari pandaan sampai meduro ini semua candinya ambiar jangan dipikir sandi jawi foto belanda lo hambruk diperbaiki belanda kok cari ini belanda ngejur kamu manas di sembang candi jawi pandaan di atasnya ambruk semua dan situs-situs yang dari sini itu beruntutan ada 19 situs sampai yang terakhir di madura itu di kawasan kuanyar kalau orang madura ngomong kebenyar keesok ngomong B ngomong B kebenyar itu ambiar semua itu satu garis lurus kebetulan enggak yaitu memang mungkin ya yang kalau menurut mas sanduka adalah sesar watu kosek watu gesek watu gesek nah gitu ada fenomena yang rotok lucu yang disini ada seorang profesor yang saya bantah kalau disini enggak disini enggak enggak candi yuk candinya Pramajabai enggak enggak abad 11 12 artinya enggak enggak di sekitar sini majabat di sekitar sini terus tambah lagi mas yang ini kan yang tandi tandi tawang alun masyai kuota adik gaduk karena asli ini jenengi metalun akhir blend jadi tawang alun jadi asli ini kalau hubungannya kalau Prabu tawang alun belambang belambang enggak ada dan yang ini itu teman baru orang Zunu orang lokal itu menyebut somur windu tadi asini ke dikir meg somur nah foto Belanda ada mungkin belum ditampilkan foto Belanda itu ada yang disini sebenarnya candinya itu disini masuk Kapulungan tapi ambiar dikedui jadi perumahan nah foto foto candinya jadi maka membok roro kuning ada keterangan yang di Belanda dan disitu ditemukan beberapa arca nah yang disini ini relatif baru ditemukan maksudnya dulu jadi ketutup lumpur jadi kayak sumuran nidok gitu kelihatan jadi dikir roro sumut ini kan digeduki untuk nguruk sekolahan di depannya nah jadi ada dua candi sebenarnya disini tapi kalau melihat nama ini betro dari prasasti ambetra terus kemudian disini kabul menyebut kabul lungan dan yang paling timur itu adalah sumandi saya kita di cemandi itu di prasasti tua ada jadi kalau mau tua-tua anexisnya ya aku tunggu belajar ini nah kemarin saya diskusi tentang hujung galuh yang melindes kb karena yang enggak di prasasti enggak pernah dipakai mereka dipakai disini catatan catatan termasuk kalinjagir itu juga berdasarkan studi toponimi itu bukan sudatan belanda tapi diperbaiki belanda supaya kak banjir kuno-kuno ya memang nah yang sekarang disebut jakir monokromo terus pacaan itu disketsanya von faber diperkirakan menurut von faber tahun 1200 yang namanya daratan tapi berubah pulau-pulau kecil pulau-pulau kecil nah kalau lihat fenomena ini masuk angka jadi syurabaya dulu itu dulu juga seperti sidarjo rawa-rawa begini begini sungai-sungai kecil jadi misalnya tartar atau mongol masuk ya denggok noradin wijaya mungkin bener di sekitar muaranya jakir orang tujuannya itu mau nyerang kesini ini ini kalau petanya pusat pembangunan kolonial itu sebenarnya bukan di Surabaya tau dimana pasuruan pasuruan adalah gerudo ada muara sungai muara sungai dan disitu ada makanya pembangunan besar-besaran loje-loje besar kenapa Siddharjo Siddharjo kok tidik di pasuruan gede karena disana adalah pelabuhan besar makanya di tahun 1700 disana sudah ada pabrik gula sudah ada pembangunan gereja-gereja besar terjok nah di peta-peta lama tahun 1600 itu ada kalau di wilayah Siddharjo itu Dapurna Siddharjo tahun 1600 sudah ada Siddharjo Kari Pegabahar kalau di kota di sebelah sini itu juga sudetan-sudetan juga dilakukan di belakang sini ini gang ketiga itu sungai di peta 1892 belum 1900 itu sungai ditutup karena sering beranjiran dilurus langsung kesana sulit kalau membayangkan kalau enggak lihat peta itu satu kalau yang muara porong sungai porong kalau dari barat itu juga pernah namanya jadi kali mati sing bengkok dilurus di sekitaran pakrim itu menggok aslinya tapi sering banjiran ruwet akhirnya kalau lontot ditutup dilurus kaliporong memang tidak kayaknya kalau saya belum lembut prasasti yang ada kalau belum sementara ya eh tidak sebesar sungai yang di sisi utara atau yang di berantas tidak sebesar buktinya apa kalau sampai ke Tanjang Rono di jembatan Tanjang Rono itu pabrik gula apa kerembung itu kalau musim kemarau itu kelihatan loh kok di bawah jembatan itu ada jamur kuno ya memang tidak besar dibesarkan dan diluruskan oleh Belanda VOC waktu itu masih VOC kemudian di besar-besaran itu pasca VOC kolaps dikuasai oleh pemerintahan India Belanda akhirnya dilakukan pelurusan jadi proses pelurusan nyapun yang paling kemungkinan yang paling duluan yang disini terus kemudian diporong terus di gedangan jakir bahkan yang terutama di Surabaya sampai menurut jembatan merah jembatan merah dibawah jembatan itu diluruskan juga itu Belanda aslinya dirubah di sebelah utara kerembangan aslinya nah proyek besar-besaran itu diakhiri Sudetanya muaranya Bangawan Jowo dari Mengare itu disudet sampai namanya ujung pangkah demi supaya supaya tidak terjadi pendangkalan dan apa ini gandengnya pulau Jawa dan pulau Madura makanya dulu di Mengare itu ada benteng dan Merjusuar di Madura dibangun Merjusuar juga supaya tidak terjadi disudet oleh Belanda disudet oleh Belanda ini cerita menarik lagi legenda pembangunan sudetan Kaliporong itu cerita tutur legenda Joko Sambang Yohonok Singkatri Mohonok Singkiri pasti adalah legenda legenda itu nah mengen kalau di Surabaya itu ada namanya Medoan namanya Ledoan terus disini ada yang namanya banyak tambak tambak oso tambak reso tambak ini relatif ini jadi perkembangan kalau namanya Sidharjo itu lebih di abad-abad lebih tua itu ada di sebelah sini baru bergeser ke sini nah yang menarik harusnya ada penelitian itu kalau Candi Pari selama ini kajian Candi Pari dikaitkan dengan Pari tapi yang menarik satu dia satu-satunya Candi yang bergaya camp campah dan dia satu-satunya di Sidharjo yang relatif utuh saya bilang relatif utuh dia tahan terhadap gempa depannya kuburan itu Candi seumur gerowak itu apa mana pamotan itu ada sembilan titik yang diduga Candi tinggal tiga amyar KB itu di sekitar sini nah yang menarik itu ada di desa yang di sebelah timurnya apa sebelah timurnya jembatan porong itu ada namanya kampung bandar nah tapi itu relatif baru relatif baru mungkin ya pasca pasca jembatan apa sudetan itu ya tapi memang yang harus kita perhatikan jalur-jalur yang namanya kalimati nah kemarin saya ditatangi beberapa wartaman namanya nanya tentang sejarahnya jangan asem deso jangan asem jabon kalau sejarah iya kalau petai itu petai lho nama jangan asem itu sudah ada di tahun 1800 itu satu mau yang lebih tua lagi itu ditulis oleh Tommy Pires tahun 5500 an itu gurunganok jenengi jangan asem cuman gangan gangan tidak jauh dari gerudo nah gerudo itu kan bangil sekarang lho karanya bangtok yang memang desa jangan asem itu ada di tepian sungai porong purba yang seharian jadi kalimati dan jalan raya yang ke arah utara selatan itu sudah ada sejak tahun 1800 kuno di jalan dari sajangan asem jangan dimiliki mengenai kalau kita studi demunimi studi harus dihubungkan dan disitu memang di makam tuanya itu memang banyak botol-botol kuno tidak tahu apakah itu dulu adalah bangunan suci apa tidak kita perlu eskavasi atau apa nanti jadi posisi temuan yang lebih tua justru ada di sebelah utara itu sudah ada paling tidak sejak wilayah sidarjo sekarang sejak zaman dia balitung jadi bapak sindok jadi jauh sebelum sindok sudah ada apakah sebelumnya ya pasti ada jadi kakak tiba-tiba kalau mau berusaha di setiap desa itu pasti ada ketemuan dan dugaan yang paling kuat misalnya jejak banjir di prasasti kamalagian nah itu jelas sekali menyebut potensi banjir itu sangat besar di sekitaran kerian dan agak kesini itu memang jadi kesumber didik ya banjir nah itu aja mungkin saya tahu yang bisa saya tambahin nanti kalau mungkin ada diskusi yang bisa kita apa diskusian bersama terima kasih oke terima kasih Pak Sudi sebetulnya selama ini saya itu selalu ada maksudnya gini saya punya pertanyaan besar Mas Andoko jadi kenapa sih kalau dengar cerita dari Mas Andoko tadi atau Pak Sudi ya peradaban di kawasan Sidorjo itu kan peradaban yang sudah tua sebetulnya tapi karena ya karena ada banjir dan kemungkinan ada gempa juga ya karena memang ada patahan lantas Belanda itu memutuskan untuk membangun posat pemerintahannya itu di Surabaya yang tadi Pak Sudi juga cerita awal aku Belanda aku kata yang bangun aku dengan pasuruan karena sudah ada pelabuhan dan dulu pabrik gula itu sudah dibangun pada tahun 1700an tapi pada akhirnya kita kita lihat sekarang ya Surabaya jadi yang pertanyaannya sebetulnya apakah karena kawasan Sidorjo itu sangat labil labil dari apa ya karena ada bencana banjir atau gempa apakah juga gini apakah banjir yang terjadi di masa lalu itu daya rusaknya itu sangat hebat sehingga bisa menghancurkan candi-candi candi yang ada di Sidoarjo karena saya juga pernah jalan-jalan sama Mas Andoko dan teman-teman itu saya lihat dan Mas Andoko waktu itu cerita ini candi ini bukan dirusak oleh manusia tapi dia itu karena runtuh karena peristiwa alam dulu saya pernah dicerita seperti itu apakah seperti itu mas monggo silahkan saya kira menarik ya ini ada korelasi antara katastropik katastropik itu bencana alam dikaitkan dengan keruntuhan atau kemunduran dari sebuah kerajaan kita tahu bahwa Majapahit itu kan anehnya adalah dia maritim tetapi posisinya berada di di gunung malah di bawah gunung itu ada apa itu kan apakah memang kayak gitu atau jangan-jangan Majapahit itu adalah di sini ini di Sidoarjo yang dekat sekali dengan garis pantai itu kan pertanyaan besar karena memang kan sampai sekarang Majapahit belum ketemu dimana capital townnya dimana pusat pemerintahan tetapi dari sisi geografis kalau itu maritim itu pasti akan mendekat ke pantai lah minimal dekat dengan air ya dan itu kalau dari sejarahnya Sidoarjo lah inilah sebagai bagian dari dulu itu memang garis pantainya ada di sini ya itu kemudian katastropik jangan jadi gini dulu itu di sini semua adalah daerah yang basah ini tinggi dulu makanya dia eksis ini dulu rawa kemudian seperti inilah ya dan hampir semua di sini adalah wetland area-area yang basah yang kering itu ada di tinggian ini dan di sini sehingga prastasi itu bisa jadi ketemunya yang di daerah tinggi-tinggi di sini ya di sini adalah daerah yang rendah dan masih basah nah katastropik yang kedua adalah gempa bumi ya gempa bumi di Sidoarjo itu pernah tercatat hampir lumayan besar tapi dari paleosexmology jadi kegempaan masa lampau Sidoarjo lumayan besar ya hampir lima itu pernah terjadi skala riser dan itu cukup untuk merobohkan struktur bangunan-bangunan seperti ini ya dan saya juga punya catatan beberapa kegempaan juga terjadi sampai dengan Madura yang konon Madura itu dulu aman ternyata juga tercatat gempanya itu bisa meluluh lantakan di kerajaan sumenap itu ya pernah juga roboh kemudian informasi yang terakhir bahwa di sepanjang timur barat itu di sisi sebelah selatan Madura ada patahan besar yang disebut sebagai patahan kendeng nah itu barangkali yang menjadi pemicu kenapa struktur-struktur atau kerajaan kuno yang ada di sini itu lemah atau hancur dan hilang jadi ada dua teori satu suksesi kepemimpinan yang tidak lancar bunuh-bunuhan bakar-bakaran kemudian yang kedua adalah faktor katastropik alam kebencaan faktor alam banjir pandang kemudian kegempaan kemudian ada longsor itulah yang menyebabkan kerajaan yang di area ini dulunya eksis kemudian hilang jadi dua itu mas seto jadi ada suksesi kepemimpinan yang tidak lancar dan satu adalah faktor alam itu Bapak Ibu sekalian mungkin ada pertanyaan lagi atau diskusi yang lain mungkin ini kita beri dulu ada apa ada 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 panggilan untuk shalat nah ini sementara kalau misalnya ada yang mau kopi atau makanan silahkan ambil nanti sesi setelah ini mungkin kita buka untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua gitu jadi saya pikir saya yakin banyak sekali pertanyaan yang akan muncul ya terkait dengan dengan eksistensi delta Sidoarjo karena tadi Mas Andoko cerita ini delta itu sangat aktif dan sangat ya oleh ngomong ya sampai Belanda itu tidak tidak meneruskan ya meneruskan pembangunan pusat pemerintahan itu di di kawasan Sidoarjo tapi di 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 Surabaya mungkin nanti setelah adan kita teruskan dengan tanya jawab terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati